Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih biarlah pujian tadi menghantarkan hati dan pikiran kami untuk terus berdekat kepada Tuhan. Secara khusus kami siap untuk belajar firmanmu pada hari ini dan kami siap untuk diubahkan seturut dengan pimpinan roh kudus yang ada dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau pada hari sabat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Allah pencipta kami, Allah yang sungguh memelihara kami sepanjang satu minggu ini, Allah yang selalu siap menolong kami. Terima kasih Tuhan biarlah kehadiran kami tidak percuma. Kami akan kembali setelah beribadah ke dalam panggilan hidup kami masing-masing dan kami dimampukan untuk mengaplikasikannya, menghidupi firman Tuhan dari kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong hambamu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, biarlah Tuhan yang topang, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui mulut, bibirnya, nama Tuhan yang dipuji saja. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaah Tuhan, shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bersama-sama kembali beribadah pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret di minggu yang ketiga, betul ya, minggu ketiga. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, kita sudah ada juga di bulan yang ketiga ya, semua karena anugerah Tuhan. Gerija memberikan kepada kita sekalian tema pada minggu hari ini adalah Tidak Meninggikan Diri. Ada satu pelajaran yang penting yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia pendidikan manapun di dunia ini. Baik saudara S2, S3 ya, saudara tidak ada mata kuliah, mata pelajaran tentang kerendahan hati ini. Tetapi ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada orang banyak yang hidup pada saat itu untuk kita boleh sebagai murid kritis memiliki yang namanya kerendahan hati. Bahkan Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan, tetapi Tuhan Yesus melakukan dengan sempurna arti dari kerendahan hati. Mari, saudara-saudara kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas fasalnya yang ke-14, saya akan memulainya dari satu ayat pertama, ayat 1, lalu kemudian lompat ke-7 dan sampai ke-11. Lukas 14, ayat 1, 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayatnya yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, mungkin Tuhan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Setelah yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat satu percakapan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak pada saat itu yang sedang makan, saudara, kalau kita secara manusia berpikir Tuhan ini annoying banget, ini lagi mau makan, ini lagi mau pesta, mau senang-senang, selalu saja ada yang Tuhan perhatikan dari gerak-gerik kehidupan manusia, dan akhirnya menyinggung ataupun mengajarkan dalam bahasa positifnya kepada mereka semua tentang makna dari kehidupan. Mengganggu sekali Tuhan. Seringkali kita berpikir begitu. Udah enak-enak sama-sama diundang, malah dia kasih perumpamaan dan juga peringatan dan pengajaran kepada orang banyak pada saat itu. Nah, saudara, secara manusia kita berpikir seperti itu. Tetapi, saudara, ketika kita menyadari dalam kehidupan ini, memang benar, saudara, pada dasarnya manusia itu memiliki satu natur, yang natur asal, yang suka berkompetisi. Selain ada kebutuhan akan kita mengasihi orang lain dan dikasihi oleh orang lain, tetapi juga ada manusia juga ada satu daya juang untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan kehidupan, untuk survive. Ada satu juga kekuatan yang di dalam kehidupan manusia, bukan saja untuk survive, tetapi juga ada kekuatan untuk saling bersaing, berkompetisi, bahkan juga saling menaklukkan sesamanya. Nah, saudara, sejak kita dari bangku sekolah dasar ataupun lebih muda daripada itu, kita seringkali diajarkan oleh orang tua kita ataupun lingkungan membentuk kita untuk menjadi to be number one. Betul, saudara? Ada orang tua yang bilang, kamu ranking 10 saja. Ada yang begitu? Orang tua kita bilang gitu? Enggak ya, kecuali kita memang ada yang sedikit kekurangan. Udah enggak apa-apa, anakku kamu ranking 15 saja. Enggak ada. Orang tua pasti bilang, kamu harus jadi nomor satu, kamu harus pintar, kamu harus ter-ter dan paling. Nah, saudara, akhirnya saudara, kita menyadari, manusia yang memang di dalam natur proses pembuahan dari sel sperma bertemu dengan sel ovum, memang dari jutaan sel itu hanya jadi satu. Bahkan tadi pagi saya katakan paling hoki dua. Lebih dari itu sudah terlalu resiko. Walaupun kita dengar di luar sana, di dunia yang lain, di luar negeri maksudnya, ada yang sampai melahirkan tiga, empat, dan itu resiko sekali bagi manusia. Tapi, saudara, intinya, kita adalah makhluk-makhluk ataupun manusia ciptaan Tuhan yang memang hasil dari pemenang, tanda petik, saudara ya, pemenang dari jutaan sel yang lain. Nah, saudara, tetapi ketika kita mengingat hal ini, fakta ini, tetapi kita juga jangan lupa ada satu fakta yang terpenting juga dalam kehidupan kita, kekristenan kita, yaitu apa? Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita bukan hasil ciptaan yang sembarangan, kita bukan, Tuhan bukan menciptakan kita seperti yang lain ataupun makhluk yang lain, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita manusia diciptakan dengan penilaian yang baik dari Tuhan. ketika Tuhan menciptakan dunia ini beserta segala isinya termasuk manusia, alangkah Tuhan kagum terhadap karyanya. Dia selalu bilang apa? Semuanya baik. Pada hari yang ketujuh, rest day, hari peristirahatan Tuhan, bukan Tuhan nganggur, saudara, tapi juga Tuhan menikmati ciptaannya itu. Saya percaya sambil dia memuliakan, berdecak kagum dan menikmati semuanya itu baik adanya, tidak ada penyesalan. Saudara, bahkan manusia diciptakan dikatakan menurut gambar dan peta teladan Allah. Meskipun manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, tetapi unsur kebaikan Allah itu menguatkan pribadi manusia untuk mengikuti teladan dan sifat Allah dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Bahkan manusia diciptakan memiliki sebuah tujuan yang tertinggi, pencapaian yaitu apa? untuk menikmati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Bukan saja pada di dunia, saudara dan saya harus hidup seluruh aspek memuliakan Tuhan, tapi kelak nanti kita di sorga, kita juga harus pasti memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saudara, tadi saya berikan ilustrasi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, sebuah transit. Walaupun kita sadar, kita seringkali katakan kepada Tuhan, Tuhan terlalu enak tempat transit ini. Saudara mungkin ada yang pernah berpergian ke luar negeri yang harus memang transit dulu ke satu negara. Saudara katakan kalau bisa lebih lama di tempat transit ini karena lebih enak. Tapi saudara, tujuan kita bukan ke situ, betul ya? Karena kita akan ketinggalan pesawat kalau kita memang terlalu menikmati negara transit ataupun kota transit itu. Tapi tujuan kita sesuai dengan tiket issued yang sudah kita pesan. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. kita tahu tujuan kita bukan selamanya ada di bumi ini, di dunia ini. Saudara, kita menyadari bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, ada satu kisah yang memang harus kita selalu ingat apalagi menjelang ketika kita memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Pasca. Ternyata saudara, peristiwa yang namanya kejatuhan manusia itu ternyata begitu luar biasa berdampak dalam kehidupan manusia pertama bahkan juga sampai di zaman ini. Saudara, sejak peristiwa kejatuhan itu relasi manusia dengan Allah dan sesamanya menjadi rusak. Bukan itu saja, saudara, bahkan dosa juga merusak yang namanya tatanan hukum Allah terhadap seluruh ciptaan. Dan akibatnya ada konsekuensi dari dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia harus berjeri lelah dalam dunia yang sudah tercemar dari dosa untuk melanjutkan kehidupannya agar bisa survive. Itu pun juga tetap di dalam kasih karunnya Tuhan. Saudara lambang ataupun satu kisah manusia berusaha untuk menutupi dirinya, fisiknya dari kemaluan itu, dari dosa itu dengan daun-daunan diganti dengan kulit hewan. Saudara kalau namanya pada saat itu kulit hewan benar-benar dari hewan yang hidup tentu kita menyadari ketika kulit hewan itu dibuat oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia sebagai baju penghangat pasti hewan itu mati. Tidak mungkin ketika dikulitin hewan itu hidup lagi Saudara artinya apa? Artinya Tuhan tetap masih mau menyertai manusia. Tuhan masih mau menolong memberikan jalan keluar kepada manusia. manusia harus berjelilah dalam dunia yang sudah tercemar dari dosa. Manusia bahkan membutuhkan korban bakaran ketika ingin menghampiri hadirat Tuhan yang mahasuci. Seolah-olah kini ada jarak yang terbentang di antara relasi manusia dengan Tuhan. Bukankah dulu pada saat masih zaman sebelum kejatuhan kita bisa melihat di dalam firman Tuhan Adam dan Hawa dengan leluasannya bertemu dengan Tuhan. Bahkan berdialog dengan Tuhan dengan indah. Tetapi ketika dosa masuk berdampak dengan luar biasa di antara relasi mereka. Tetapi saudara Tuhan sekali lagi tetap mengasih ciptaannya dengan terus memimpin menyertai manusia untuk memenuhi bumi ini sampai pada saat ini di dalam rencana kekekahlannya. Tuhan tidak pernah menghapus saudara Tuhan tidak pernah meriset ulang penciptaan yang dia lakukan. Tuhan tidak pernah menghapus dan mencipta ulang manusia karena manusia sudah melanggar dan berdosa. Tetapi saudara dengan kekuatan dari kebaikan karya ciptaan Tuhan yang sungguh dibuktikan dia tidak pernah salah dalam menciptakan kita manusia. Dan pembuktian itu saudara iman Kristen mengajarkan terus disempurnakan pembuktian kasih Tuhan itu terus disempurnakan di dalam kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara ini adalah satu-satunya jalan yang Allah harus lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah saudara kehidupan yang kita jalani ini tentu ada perjuangan. Ketika kita tadi melihat ada satu nilai yang harus kita lihat di dalam kerendahan hati ternyata sifat-sifat manusia yang sudah tercemar dari dosa itu kenyatanya memang kita harus berjuang dari semua sifat-sifat yang buruk itu saudara. Ada keseragahan ada kesombongan iri hati kita suka meremehkan orang melecehkan kita egois maupun juga kita seringkali tidak puas-puas konsumerisme bukankah kita seringkali ketika kita berbelanja jujur bila menggunakan kartu debit dengan kartu kredit berbeda kalau kartu kredit sepertinya kita lebih berani menggunakannya nilainya lebih besar tapi ketika kita dengan cash atau tunai kita bisa lebih sedikit cenderung seperti itu walaupun saya percaya ada juga mungkin yang disiplin begitu tapi itu kecenderungan manusia bukan belum lagi saudara segala sifat-sifat yang lain pendendam pemarah dan seterusnya masih banyak lagi yang lain semua itu mewarnai sifat dan karakter manusia selama hidup di dunia sampai pada saat ini dan secara khusus saudara hari ini kita akan melihat sifat tinggi hati meninggikan diri manusia yang pernah melakukan tinggi hati ini dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengawasi kehidupan kita nah saudara dihadapan para murid dan orang banyak pada saat itu Yesus memberikan satu pelajaran yang penting kepada mereka pada saat itu dan juga kepada kita saudara tentu kita menyadari pada umumnya manusia saudara dan saya yaitu punya kecenderungan untuk senang dan ingin dipuji diperhatikan diprioritaskan dihargai tidak mau direndahkan ataupun disepelekan maka dari itu dalam seluruh roda kehidupan dimensi kehidupan aspek kehidupan manapun yang namanya penganggapan dan juga prioritas itu begitu marak saudara ya saudara kalau pergi ke mal atau ke hotel ada yang namanya layanan vale saudara tahu ya supaya saudara tidak perlu markir tidak perlu capek-capek antri saudara dilayani walaupun kita ada kontribusi yang harus kita tukar dengan harga yang lebih mahal biayanya saudara misalnya pergi menabung di sebuah bank saudara ada satu yang namanya golongan prioritas begitu saudara ya masing-masing bank memberikan nama julukannya itu berbeda-beda saudara ya saudara akan lebih dilayani tidak usah ngantri begitu saudara ya ada juga saudara mungkin mengikuti member-member keanggotaan klub-klub apapun saudara diberikan satu kartu namanya privilege card begitu ya ada satu hak istimewa bagi saudara kalau memang sampai ke level tertentu dan manusia begitu bangga begitu puas dengan apa yang mereka capai dan mereka boleh dibedakan dilebih-lebihkan dan juga dianggap lebih penting setelah ada yang mengatakan saudara bahwa saat ini kita pun sulit menemukan orang-orang yang rendah hati dalam dunia ini karena kebanyakan orang berpikir kerendahan hati itu identik dengan sebuah kelemahan dari diri manusia kerendahan hati itu dimana satu pamor atau gengsi akan menurun begitu saudara ya kalau kita bilang kalau kita harus rendah hati kesombongan adalah dosa yang kurang disadari oleh banyak orang termasuk orang Kristen ya ciri-ciri orang yang berlaku sombong merasa biasanya merasa diri hebat lebih hebat paling benar patut dihormati orang yang sombong atau orang yang tinggi hati sesungguhnya firman Tuhan katakan sedang menuju kepada kehancuran dalam kehidupan mereka kalau mereka tidak bertobat dihadapan Tuhan maka dari itu saudara firman Tuhan pada hari ini mau memberikan pendekatan-pendekatan yang humanis sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika dikatakan dalam perjamuan makan mereka bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan jikalau ada kita ada di perjamuan kahwin saudara konteks orang Yahudi pesta yang besar itu adalah pada saat perjamuan kahwin memang kita tahu ada satu event yang besar yang sampai-sampai melibatkan Tuhan Yesus di dalam menyediakan logistik saudara tahu ya peristiwa pernikahan di Kana begitu ya saudara begitu repotnya mereka ketika presiden anggur itu habis dan kita juga menyadari bahwa kehidupan mereka pada saat ada pesta-pesta seperti ini menjadi satu perhelatan yang luar biasa segala persiapan mungkin event organizer begitu ya mereka mungkin berlapis-lapis usahanya di sana untuk memperjuangkan acara itu berjalan dengan baik maka dari itu saudara di dalam lukas fasal yang ke-14 ayat yang ke-7 dikatakan apa mari kita melihat ya lukas 14 ayat 7 dikatakan karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka ya saudara Tuhan Yesus ternyata adalah orang pemerhati ulung ya dia senang sekali dengan humaniora yang namanya kelakuan hidup manusia wah baru datang ya di jamuan makan mereka ada orang-orang penting saya percaya kalau mereka makannya dengan sistem cato makan meja pasti ada nama-nama di meja itu khusus oh itu orang lewi mungkin para pemungu cukai seperti itu lalu ini mungkin orang-orang farisi oh di meja sana rabi-rabi seterusnya mungkin saya hanya menggambarkan berandai-andai maka dari itu tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat saya percaya hal ini positif karena mereka tahu tamu-tamu itu harus duduk di mana dan saya percaya zaman itu juga sudah ada yang namanya event organizer yang menghantarkan tamu-tamu itu untuk duduk tepat di tempatnya tapi saudara apa yang terjadi ketika ayat 8 dikatakan dalam lukas 14 dikatakan kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan janganlah duduk di tempat kehormatan mungkin seseorang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya saudara seringkali kita bukan saja dalam perjamuan makan dalam segala hal dalam kehidupan ini kita seringkali mau menganggap diri kita yang lebih penting tetapi Tuhan mau mengatakan belajarlah menahan diri dari setiap kesempatan yang diberikan kalau dalam konteks perjamuan makan tadi dalam firman Tuhan walaupun kamu tahu kamu duduknya di tempat di mana kalau bisa tanya-tanya ataupun duduklah di tempat yang lebih rendah biarlah pengakuan itu kalau kamu harus duduk di situ datangnya bukan dari kamu kira-kira lebih begitu ya saudara ya kira-kira seperti itu dan kalau kamu merasa GR duduk di tempat yang seharusnya bukan kamu tempati itu lebih memalukan karena nanti yang punya pesta maupun orang yang harusnya duduk di tempat kamu datang ke tempat kamu lalu bilang bos duduk lu bukan di situ begitu ya ini benar-benar kehidupan sehari-hari bukan seringkali kita menganggap diri kita lebih penting posisinya kita harus di sini dalam dunia bisnis dalam pekerjaan dalam rumah tangga kita seringkali secara pribadi mengatakan bahwa saya lebih penting dari engkau suamiku istriku ataupun partner bisnisku dan sebagainya tetapi Tuhan Yesus berkata belajar menahan diri dari setiap kesempatan yang diberikan meskipun kesempatan itu diberikan setelah kemudian masih dalam metak ke-8 jangan salah menilai diri kita dan turut juga menghormati terhadap orang yang lebih dari kita jikalau akhirnya memang oh bukan saya di situ kita juga harus menghormati memang engkau yang layak setelah apakah kita bisa seperti itu kemudian ayat yang ke-9 lebih dulu berinisiatif melakukan yang baik dan benar supaya tidak mempermalukan diri di hadapan banyak orang ayat ke-9 mengatakan lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu berilah tempat ini kepada orang itu engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah jangan sampai kita ditegur lebih dulu dan kita ketahuan salah lebih baik kata Tuhan Yesus yaudah merendah dulu supaya nanti Tuhan rumah bilang eh Bapak enggak layak di situ harusnya tempat yang lebih baik mendingan seperti itu daripada kita yang sendiri ngaku-ngaku kalau kita harus duduk di tempat itu lalu kemudian ayat yang ke-10 beranilah merendahkan diri dengan tulus terlebih dahulu di depan banyak orang yang mungkin sebenarnya kita tahu orang itu lebih rendah dari kita baik itu sosial maupun segala jabatan di dalam pekerjaan kita dia lebih rendah tetapi apa kehormatan pasti akan kita dapatkan dengan sendirinya sudah ada satu kesaksian dalam keluarga kami kesaksian kecil yang tentunya saudara juga bisa lakukan sebenarnya bukan karena kuat gagah kami ketika saya melayani Tuhan sebelum di GKPKR kami punya supir gereja yang seringkali mengantar dan menjemput saya di dalam setiap pelayanan suatu waktu dia datang lebih awal kurang lebih 30 menit lebih cepat lalu saya masih sarapan kami masih berdua waktu itu semua sudah siapkan makanan dan saya lihat supir gereja sudah ada kami harus pergi ke satu tempat dan saya panggil dia kamu sudah makan belum? supirnya saya tanya belum pak nanti aja ketika ngedrop bapak saya makan saya bilang enggak kamu naik kamu makan yaudah pak dia pikir saya mau kasih satu bungkus balik lagi ke mobil begitu sederhana ya biasakan driver tapi saudara saya terbiasa saya karena melihat orang tua saya juga dulu memperlakukan karyawan seperti demikian maka saya bilang kamu tetap makan sama saya di sebelah saya di meja makan dan semua mempersiapkan makanan karena memang pada saat itu tidak ada babi goreng karena halal bagi dia dan kami makan bersama-sama betapa kikuknya saudara supir kami itu supir gereja itu betapa kaku betapa bingung dan akhirnya dia butuh beberapa menit untuk bisa beradaptasi untuk makan bersama dengan saya nah saudara saya cuma membayangkan jikalau saya yang menjadi dia begitu saudara ya saya pun berpikir saya enggak pernah minta-minta untuk makan sama bapak begitu ya tapi justru bapak yang mengajak saya makan nah saudara kalau saya mau gambarkan seperti itu yang Tuhan itu mau ajarkan kepada kita beranilah dulu kita merendahkan hati merendahkan diri terlebih dahulu di depan orang yang mungkin lebih rendah dari diri kita dan kehormatan pasti akan menyertai kita dengan sendirinya dari Tuhan amin saudara meskipun saudara pada saat mengaplikasikan dalam dunia bisnis dalam tender di dalam satu usaha-usaha kita mengembangkan pekerjaan saudara ingat rendah hati itu tetap harus diperlukan oleh setiap kita terakhir saudara amsal 25 ayat 6-7 sebenarnya ayat ini bagian ini merujuk kepada kisah dari amsal ini satu kumpulan kata-kata bijak dan nasihat dengan kerendahan hati maka sebenarnya kita sedang mau mempersiapkan diri untuk dihargai Tuhan berharga dimana Tuhan nah saudara ini menjadi satu perenungan bagi kita anak-anak Tuhan bukan saja murid-murid Kristus di saat itu orang-orang banyak tapi juga ribuan tahun kemudian dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus di masa kini saudara lalu saudara apa yang namanya rendah hati kalau begitu kita tahu lah kata itu kita seringkali berjuang bukan untuk kita rendah hati saudara kerendah hati itu adalah kemampuan mengenal diri sendiri dan posisinya secara tepat baik dan benar baik di mata Allah maupun di hadapan orang lain kita tahu posisi kita ada di mana kerendahan hati juga dalam satu dari asal katanya humility atau bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Arab tawadu santun membumi bahkan kamus besar kita bahasa Indonesia mengatakan itu tidak sombong artinya rendah hati itu tidak angku suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidak mampuan diri sendiri sehingga dengannya seseorang tidak bisa menyombongkan diri dan kita bisa katakan kita tahu diri sederhana seringkali kita bergumam berkomentar bahwa orang yang melakukan kesalahan tidak sopan kita bilang tidak tahu diri dia artinya apa sederhana tidak kenal diri baik-baik segala keterbatasan dan kelemahannya rendah hati juga itu adalah sifat yang tidak memandang rendah orang lain bersikap tenang sederhana menahan diri untuk membuktikan kelebihan yang dimiliki kemampuan yang dimiliki ataupun pencapaian kepemilikan yang ada di dalam perjalanan kehidupan saya saudara saya seringkali bertemu dengan banyak orang semakin tua usia semakin banyak usia kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan titipkan salah satunya ketika saya pernah berada di marketplace bekerja saya bertemu banyak orang yang sifatnya begitu beragam ada karena saya dulu dalam dunia banker ada satu nasabah yang sebenarnya biasa-biasa saja tetapi kalau bicara itu besar sekali maksudnya bombastis tapi ada juga nasabah yang sebenarnya saya tahu ini kaya sekali kalau dalam hitungan dunia uangnya banyak sekali simpanannya tetapi ketika berinteraksi berdialog tidak pernah terpikirkan oleh kami karyawan bank kalau dia ini orang kaya pakaiannya sederhana mobilnya juga sederhana bahkan juga ngomongannya pun sederhana nah saudara ini menjadi satu sebenarnya pelajaran penting bagi kita saudara sifat tidak memandang rendah orang lain bersikap tenang sederhana menahan diri dan juga kita untuk membuktikan akan kelebihan kita bahkan orang yang tadi saya ceritakan itu saudara pernah bercerita suatu saat dia masuk ke satu bank tapi bukan bank di tempat saya bekerja dulu di bank yang lain dia mau mendepositukan duitnya tapi ketika dia datang saudara dia diperlakukan dengan secara kasar oleh security customer service sampai ketika dia mau nyetor baru mereka tunduk-tunduk karena pada saat penempatan deposito dengan jumlah yang besar saudara kiranya kita punya satu semangat yang poin terakhir ini kita bisa punya memandang tidak memandang rendah orang lain kita bisa menahan diri bahkan terakhir kita juga bisa bersyukur bahagia dan bangga dengan tulus terhadap kelebihan keberhasilan ataupun kepemilikan dan kemenangan dari orang lain yang melampaui kita saudara disini siapa yang masih punya hati yang suka mengganjal ketika kita melihat orang lain lebih hebat dari kita wah dia udah pindah rumah rumah yang lebih besar di tengah-tengah lapangan golf biarin dia kena bola wah dia sudah pindah ke rumah yang lebih luas di tengah lautan wah biarin tenggelam nanti saudara seringkali kita manusia seperti itu bukan wah dia udah ganti nih mobilnya dia udah pindah wah dia udah tambah lagi asetnya dan seterusnya saudara nah saudara biarlah sekali lagi ini menjadi satu teguran kecil buat kita untuk kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan nah saudara manusia perlu mengevaluasi diri kita ya setiap kita perlu mengevaluasi manusia punya yang namanya kecenderungan untuk tinggi hati tapi mari saya mengajak kita untuk mengevaluasi setiap kita ya bukan mengevaluasi orang di sebelah kita tapi ini diri kita sendiri saudara mari kita melihat diri kita apakah kita selama ini mau memahami situasi yang ada dalam kehidupan kita baik kemampuan kita ya keberadaan keluarga kita posisi kita ada di mana dan sebagainya kita mau memahami situasi tanpa kita berpikir bahwa ah masa bodoh yang penting saya seperti ini mau mendapatkan sesuatu yang penting saya mau dianggap lebih dan seterusnya tidak tetapi kita mau memahami situasi terlebih dahulu apakah kita selama ini juga sudah hidupnya suka mendahulukan orang lain bukan saja pada saat antri makanan saudara ya tadi saya ceritakan di kebaktian pertama tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita mau mendahulukan orang lain dari pada kepentingan kita sendiri apakah kita bisa menjadi pribadi ataupun pendengar yang baik kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan pergumulan kita mau menjadi pendengar yang baik kita mau menjadi pemerhati yang baik kepedulian timbul di awal dari diawali oleh pemerhati punya perhatian maka peduli begitu saudara ya apakah kita juga selama ini menjadi pribadi yang mau belajar selalu mau belajar artinya apa saudara kita menyadari bahwa kita banyak tidak tahu apa-apa kita kurang tahu kita tidak gengsi untuk mau belajar sesuatu hal yang baik yang baru tentunya apakah kita juga saudara selama ini suka menerima masukan yang baik menerima masukan kritikan dari orang lain untuk hal-hal yang membangun diri kita atau kita mungkin mau menutup kuping dan kita ketika ditanya eh kamu kalau nyanyi suaranya lebih kenceng daripada drum begitu ya oh ya memang begitu begitu ya ya gak bisa saudara ya pemain drumnya nanti bingung gitu wah dia udah pukul kenceng-kenceng suaranya lebih menggelegar gitu ya saudara banyak hal-hal yang lain memang ya ketika kita menerima masukan dengan baik ya dalam segi dalam dunia pekerjaan pun tetap kita akan bertemu dengan masukan-masukan yang baik tapi apakah kita masalahnya mau menerima itu apakah kita juga rela minta pertolongan ya jangan kita selalu mengandalkan diri aku paling hebat aku gengsi aku anti untuk terima pertolongan dari orang lain saudara kerja tim atau teamwork saudara adalah bukan untuk tujuannya membuktikan kita bisa berhasil di dalam teamwork tetapi teamwork itu salah satunya saudara di setiap anggota tim harus berani minta pertolongan jika lo memang tugasnya ataupun tujuannya belum tercapai dan itu adalah tanggung jawab dari tim itu untuk saling membantu artinya kita juga harus rela minta pertolongan jikalau dan bahkan kita seringkali tidak sanggup di dalam kehidupan ini apapun itu saudara ya lalu kemudian apakah kita selama ini menjadi pribadi yang tahu bersyukur ya baik itu kepada Tuhan dan juga bersyukur kepada sesama kita mengucapkan terima kasih ya itu kata sederhananya ya dan juga kita mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang terjadi kepada orang lain di luar diri kita dan apakah selama ini kehadiran saudara dan saya disenangi oleh banyak orang ketika saudara ada nih dalam komunitas klub apapun yang baik ya dalam dunia pekerjaan dalam dunia bisnis apalagi di gereja saudara ya di keluarga juga ketika saudara ada nih saudara akan merasakan feedback positif ya saudara pasti tahu lah ya feedback negatif dan positif pasti tahu kalau yang memang benar-benar pekas saudara ya disenangi atau sebaliknya kita malah dijauhi orang ya saya berdua tidak ada yang seperti itu saudara ya tapi kita dikenal adalah orang yang baik dan ketika kita hadir wah senang sekali ya bukan karena kita suka sering traktir saudara tapi memang kepribadian kita yang memang benar-benar nice baik disenangi oleh banyak orang dengan segala ketulusan maka dari itu saudara ketika kita melihat bahwa seharusnya kita punya sikap rendah hati maka ini adalah menjadi teladan kita yang utama Yesus dan kerendahan hati itu menjadi satu relate berhubungan erat di dalam kehidupan murid-muridnya ya bukan itu saja Tuhan Yesus bukan hanya ngomong rendah hati-rendah hati tapi dia turun datang cuci kaki satu-satu muridnya karena apa karena muridnya pada awalnya belum memulai dan sulit untuk rendah hati dan Tuhan sendiri memberikan teladan kepada mereka dengan sempurna Tuhan Yesus bahkan memberikan satu praktek nyata dalam kehidupannya dengan sempurna juga Sudara fase-fase kehidupan Yesus selama di dunia pun mau menggambarkan kepada kita kerendahan hati yang luar biasa betul Sudara ini hanya sedikit Sudara ya contoh-contoh kerendahan hatinya dari ketika dia datang ke dunia dia memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa dan dia lebih dulu melayani bukan dia menunggu dilayani tapi dia lebih dulu melayani bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil mau ditangkap Tuhan Yesus juga tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan Sudara ini menjadi satu kekuatan bagi kita orang Kristen ketika kita berjuang untuk tidak meninggikan diri kenapa karena Tuhan yang kita sembah pun adalah satu pribadi yang rendah hati Sudara-sudara di zaman ini memang keinginan untuk dipandang lebih atau dihargai lebih atau dinilai lebih hebat ataupun lebih baik lebih tinggi berhasil mengkontaminasi meracuni seluruh dimensi kehidupan Sudara bahkan sifat keserakahan sering menggoda kita untuk menjadi pribadi yang tamak yang rakus dan juga menjadi pribadi yang jahat Sudara relasi pasangan suami istri yang saling menuntut untuk lebih dianggap paling benar kita melihat akhir-akhir ini permasalahan setelah pandemi pun juga di kalangan relasi suami istri masih banyak kalau dulu kita mendengar pada saat pandemi banyak pasangan-pasangan suami istri yang bercerai karena memang selama dua tahun lebih tiga tahun bertemu setiap hari di rumah akhirnya ketahuan semua sifatnya dan akhirnya susah mereka untuk berrelasi dan banyak indeks angka perceraian di seluruh dunia naik pesat bermula waktu CNN memberikan kabar saya membaca di China dulu benar-benar angka perceraian tinggi tetapi saudara ketika pandemi meredah usai ternyata isu ini juga sangat penting dimana para pasangan suami istri yang saling menuntut untuk lebih dianggap paling benar saudara kandung yang ribut tidak ngomong bahkan banyak di satu gereja bukan di lingkungan kita saudara tapi di gereja yang lain saya pernah melayani sudah kurang lebih saya pelayanan di situ 6-7 tahun 6-7 kali natalan mereka tidak saling teguran dan tidak saling ucapan selamat natal apalagi boro-boro minta maaf ini saudara kandung belum lagi juga ketika kita melihat fakta para pemimpin negeri para wakil rakyat yang terus berusaha membuktikan dirinya yang paling segalanya paling hebat paling baik dan semuanya mereka berlomba-lomba untuk membuktikan diri mereka para pengusaha di dalam berbisnis pelaku-pelaku bisnis para pekerja di kantor anak-anak di sekolah bersama teman-teman di komunitas kita kita semua sepertinya tidak pernah mau kalah dan tidak mau menjadi nomor yang kedua ketiga dan bahkan seterusnya kita tidak mau menjadi nomor yang terbelakang bahkan saudara sebagai anggota jemaat gereja pun tidak terkecuali para pelayan Tuhan dan maaf saudara hamba Tuhan penuh waktu sekalipun dimana posisi kehidupan kita sampai saat ini di dalam kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap tidak meninggikan diri seringkali kita ada kecenderungan saudara sebagai anggota tubuh Kristus pun untuk mau meninggikan diri di antara murid-murid Kristus 2000 tahun yang lalu pun saudara mereka saling berebut untuk duduk paling dekat dan paling diakui oleh Tuhan Yesus tapi dengan begitu jenius saudara Tuhan Yesus berkata kalau yang mau menjadi pemimpin melayani dulu jadi hamba dulu nah saudara mari sekali lagi kita melihat pengajaran firman Tuhan hari ini ternyata bukan sekedar satu materi percakapan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak kepada para murid tapi juga justru menjadi satu ingatan bagi kita yang hidup di zaman ini sebagai murid Kristus juga untuk kita boleh menghidupi teladan Kristus ini yaitu tidak meninggikan diri alias rendah hati karena kita tahu tujuan hidup kita bukan untuk mencari peninggian diri atau pembuktian diri di dunia ini tetapi melalui kerendahan hati di hadapan Tuhan dan orang lain maka Tuhan akan menghargai kita dan membenarkan kita dalam kehidupan ini saudara Lukas sebagai penulis melalui pencerahan yang dari Tuhan tentunya menggunakan gambaran lakon sebagai tamu Tuhan Yesus mengingatkan itu semua bisa mempermalukan diri kita sendiri terlebih bila kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar lebih pantas mendapatkan kehormatan daripada kita kalau tadi kita ingat dari satu perumpamaan tentang perjamuan kawin itu karena jika memang layak untuk memperoleh penghargaan kita pasti akan mendapatkannya sendiri Tuhan akan berikan saudara berapa kali punya pengalaman yang seperti itu saudara gak pernah minta-minta gak pernah cari-cari gak pernah mengusahakan tiba-tiba ada satu hak istimewa yang saudara dapatkan dan memang benar-benar layak saudara ya bapak harusnya begini begitu ya ibu harusnya mendapatkan ini dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara maka kerendahan hati di sini bukan karena kita kurang penghargaan terhadap diri sendiri saudara tetapi justru bagaimana menjadi murid atau pengikut Kristus yang tahu menempatkan diri dan posisi dalam hidup ini dan kita diajak untuk menelandani Yesus seseorang yang meninggikan diri dan hatinya dalam kehidupan ini akan dipermalukan di dalam kerajaan sorga yang akan datang tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di bumi ini maka dari itu saudara dalam kehidupan kita kita juga diingatkan agar kita jikalau suatu waktu dalam ayat yang ke-12 saudara ya saya sedikit melirik ayat yang selanjutnya kita sebagai Tuhan rumah sekalipun saudara yang kita undang saudara jangan orang-orang yang besar dikatakan tapi undanglah orang-orang yang mungkin kurang dianggap orang-orang cacat yatim pihatu orang-orang yang mungkin diabaikan terlantar itulah sebenarnya pesan firman Tuhan untuk kita boleh mengasihi mereka mengundang mereka makan ke tempat kita saudara seringkali saya suka sama-semu membaca satu surat kabar ataupun berita begitu ya di digital begitu bahwa pernikahan dari pasangan ini begitu ya tidak menerima angpau wah padahal pernikahannya luar biasa ataupun ketika mereka menerima saudara itu semua hasilnya dipersembahkan kepada misalnya yayasan kanker gitu ya yayasan-ayasan sosial dan seterusnya saudara ini menjadi satu pernungan bagi kita kita sebagai orang Kristen sebenarnya kita mampu harusnya seperti itu karena kita tahu semangat kita menjalani kehidupan ini sekali lagi tujuan penciptaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan untuk menikmati Tuhan selama-lamanya orang-orang di luar sana di luar kekristenan bahkan dunia membutuhkan pribadi-pribadi yang rendah hati mari kita mulai dari setiap kita saudara-saudara mulai dari gereja ini mulai dari relasi antar jemaat kita menjadi orang yang saling mendahulukan kepentingan yang lain saudara ingat semangat jemaat mula-mula ya tentu ada banyak muatan-muatan kerendahan hati di antara mereka dalam kisah parasul 2 ayat 41-47 mereka bersahati mereka bertekun mereka saling memiliki dan mereka disukai oleh banyak orang dikatakan oleh firman Tuhan kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita sekalian saudara ketika saudara memulai dari ruangan ini dari ketika cara kita bergereja cara kita melayani saudara pulang ke rumah di tengah-tengah keluarga saudara kembali berbisnis bekerja di marketplace di dalam lingkungan studi di dalam lingkungan komunitas yang lain saudara menjadi pribadi yang rendah hati karena apa? karena Tuhan yang akan menghargai saudara dan saya lebih lebih dan lebih amin saudara ya Tuhan menolong kita mari kita berdoa Bapak dalam surga kami sungguh bersyukur untuk firmanmu yang kembali mengingatkan kami sesungguhnya siapa kami sebenarnya dihadapan Tuhan kami adalah ciptaan Tuhan meskipun kami menyadari kami adalah kecil terbatas dan lemah tetapi Tuhan tidak pernah salah menciptakan kami Tuhan membuktikan kasihnya yang begitu besar terhadap kami engkau sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya menjadi penebus bagi dosa-dosa kami Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami seringkali menjadi anak Tuhan yang bukan rendah hati tetapi kami saling meninggikan diri satu sama lain kami sombong kami angkuh kami acuh kami bahkan seringkali memiliki satu kekuatan yang namanya menindas orang-orang yang lemah Tuhan ampuni kami dan biarlah kami boleh melihat teladan Kristus yang nyata dan sempurna yang tidak pernah habis dimakan zaman bahkan sampai pada saat ini biarlah kami boleh dimampukan Tuhan untuk meneladani Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu melayani kami terima kasih Tuhan Tuhan tolong jemaatmu biarlah ada satu kebangunan rohani terjadi dalam lingkungan gerejamu dan nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati